Polres Pematang Siantar menggelar konferensi PES terkait hasil pengungkapan peredaran narkoba serta perjudian di wilayah hukum Polres Pematang Siantar pada bulan September 2018. Konferensi PES dipimpin langsung oleh Wakap Polres Kompol Joni Sitompul dan didampingi Kasat Narkoba AKP Erwin Tito, Kasat Reskrim Hamonangan Sinambela, Kabak Humas Ibtu Resbon Gultop. Untuk pengungkapan kasus narkoba, Wakap Polres Kompol Joni Sitompul mengatakan bahwa atas informasi masyarakat, Satuan Resesan Narkoba Pematang Siantar berhasil menangkap 4 orang pemakaian narkoba dan 1 orang bandar yang ditangkap di 2 lokasi berbeda. 4 tersangka ditangkap di Jalan Patuan Anggi Pematang Siantar yakni berinisial Atta alias Gelek, Mawar, Deli, Robisiaan alias Baygon. Namun setelah dilakukan pengembangan dari keempat tersangka, Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar kemudian menangkap Irwansia Sireger, seorang bandar narkoba di wilayah Bahjambi, Kabupaten Simalungun. Jalan Patuan Anggi, Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, ada katanya sedang menggunakan narkoba dan menjual. Kemudian tim berdasarkan informasi turun. Di tempat yang disampaikan masyarakat tersebut, memang benar ada 4 orang sedang menggunakan narkoba. Dua laki-laki, dua perempuan. Kita geledah, ditemukan satu paket, satu paket narkoba jenis sabu yang digunakan, yang sudah digunakan. Kemudian kita melakukan pengembangan lagi, pengembangan badan dan dilokasi dari salah satu sook, dari salah seorang dari tiga tersebut, ditemukan juga tiga paket sabu. Dari kelima tersangka, polisi mengamankan tiga paket sabu dan 51 butir ekstasi. Kelima tersangka kini dijerat pasal 114 ayat 1, subsider pasal 111, dengan ancaman minimal lima tahun penjara. Selain itu, untuk kasus kriminal umum, Polres Pematang Siantar berhasil menangkap 16 pelaku perjudian dan menyita uang sekitar 7 juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!